Jabatan itu diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan Buat yang ini VLOOKUP Oke baik VLOOKUP Nih disimak yang tadi ketinggalan materinya di sebelah C5 Oke golongan ya yang menjadi acuan kita TIKOM TIKOMA Baik titik koma Kemudian tabel golongan ini saya blok terus kunci Oke baik Sudah TIKOM Oke baik TIKOM Dua oke baik kolom kedua ya jabatan Oke kolom kedua ya ini golongan kolom pertama jabatan kolom kedua Baik titik koma 0 Sudah oke ntar Sisanya tinggal kita duplikasi aja ke bawah Duplikasi ke bawah Gaji pokok diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan Berarti yang ini sama ya cuman beda kolom aja Kalau tadi jabatan kolom kedua gaji pokok kolom ketiga tinggal ganti kolomnya ya kakak ya Berarti saya ini aja ya kopas aja rumusnya Kita kopas Copy paste rumusnya Ctrl C Saya enter dulu Lalu disini kita double klik Ctrl V Kemudian diganti tiga ya Dari kolom kedua kita ganti ke kolom ketiga Oke baik Sisanya tinggal kita duplikasi lagi ke bawah Oke lanjut Tunjangan istri diambil dari tabel golongan Berdasarkan golongan Dan hanya diberikan kepada karyawan yang statusnya nikah Oh lihat ada syarat ya disitu Kopas lagi ya Oke baik kopas lagi berarti ya Terus ganti kolom ya Ganti ke berapa Kolom ke berapa ini yang tunjangan istri Satu dua tiga empat Coba dilihat lagi guys Tunjangan istri itu ya Diambil dari tabel golongan Dan hanya diberikan kepada karyawan statusnya nikah Nikah doang tuh yang dapat Jadi untuk bisa mendapatkan kategori nikah dengan tidaknya Itu kan ngambil ini kan Ngambil kolom status kan Kalau kita hanya pakai acuan Vlookup atau tabel bantuan doang Kita gak akan bisa menemukan mencocokkan dengan statusnya Jadi semuanya akan dapat tunjangan istri dong Kalau begitu If sebelum Vlookup ya Sudah Kolom status Saya klik kolom status Oke boleh Jika statusnya Nah statusnya apa Coba lihat disini Disini kan diberikan kepada karyawan yang statusnya nikah kan Nah berarti kita masukkan nikah Tanda petik nikah Oke Jika statusnya adalah nikah Maka kita akan menjadikan acuan tabel vertikal Berdasarkan golongan Yang mengacu pada tabel bantu di bawah sini Tabel golongan sudah kita blok benar Dan sudah kita kunci juga Dan letaknya ada pada kolom keempat Nah berarti yang ini Satu dua tiga empat Sudah benar juga Tunjangan istri kita jadikan sebagai hasil nanti ya Untuk dibaca False atau 0 Tapi ada satu yang ketinggalan Disini kan ada juga yang belum nikah gitu kan Makanya dia false hasilnya kan Nikah dan belum kan ada dua status disini Ada nikah ada belum Jadi harus ditambahkan lagi ya Selain itu Titik koma 0 0 itu berarti gak dapat tunjangan gitu kan Sudah ya Kalau sudah saya enter dulu Dan kita coba tes jawabannya Seperti ini Tuh Tunjangan anak itu diperoleh ya Diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan Dan hanya diberikan kepada karyawan yang statusnya nikah Dengan ketentuan Jika anaknya kurang dari atau sama dengan tiga Maka tunjangan anaknya adalah Tunjangan anak dikali jumlah anak Jika anaknya di atas tiga Atau lebih dari tiga Maka tunjangan anaknya adalah Tunjangan anak dikali empat Berarti kita pakai tambahan n gak sih? If aja atau pakai n? N ya Kenapa n? Karena ada dua logikal nanti Yang akan kita masukkan Jadi logikal pertama itu adalah statusnya Oke Statusnya nanti kita akan uji Yang kedua adalah jumlah anaknya Kita ambil logikal satunya Yang mana dulu nih? Yang mau kita uji Status dulu mungkin Status Jika statusnya Statusnya apa ini? Nikah berarti ya Nah karena kan disini ada keterangannya Yang statusnya nikah Nah berarti nikah ini yang kita jadikan sebagai Keterangan dari logikal one-nya Jika statusnya sama dengan Tanda petik nikah Sama kayak tadi Diberikan tanda petik karena Adalah teks gitu ya Titik koma Maka apa? Maka n N-nya lagi yang kita aktifkan Tadi if-nya tadi sudah ya If If D5 Sama dengan tanda petik nikah N N-nya ini apa? Anak ya Jika anaknya Kurang dari berarti jumlah anak Jadi N-nya ini ya Untuk logikal keduanya Itu kita ambil pada Sel jumlah anak Karena tunjangan anaknya itu Tergantung dari Berapa jumlah anaknya Berarti kita klik jumlah anaknya Jumlah anaknya berapa? Lihat di pertama Jika anaknya Kurang dari Atau sama dengan 3 Jadi mulai dari 3 Ke bawah Nah berarti kalau kita Mau simbolkan disini Kita ikuti aja ini Lebih kecil sama dengan 3 Ya kan? Berarti disini kita bisa masukkan Lebih kecil Sama dengan 3 Nah karena ini N-nya udah kita masukkan Kita balas kurung dulu Untuk menutup fungsi N-nya dulu Ya setelah ini kita balas kurung If-nya lagi kita lanjutkan Titik koma ya Nah berikutnya akan muncul Value if true Nah disini kita akan Mencari nilai jika benarnya Patokannya apa gitu Tunjangan anak itu Diambil dari Tabel golongan Coba baca Berarti ada Ada tabel disini Yang kita jadikan sebagai acuan nanti Untuk mendapatkan Tunjangan anaknya Berarti yang ini kan Karena kita mau ngambil Tabel golongan di bawah Yang ini Berarti kita tambahkan lagi Rumus V Look Up Disini Ya enggak Sudah kita aktifkan V-lookupnya Tinggal kita lanjutkan Dengan lookup value Lookup value adalah Sel acuannya Berarti sel acuannya yang mana nih Untuk pembacaan tabel vertikalnya Jadi untuk menentukan Tunjangan anak itu kan Berdasarkan golongan Bukan Bukan tunjangan anaknya langsung Bukan jumlah anak Di tabel golongan Tidak ada jumlah anak Yang ada adalah golongan Maka yang menjadi Lookup value-nya adalah Sel golongan juga Nah berikutnya Setelah lookup value Titik koma Kemudian table array Table array adalah Tabel bantunya Yaudah kita blok aja Tabelnya yang ini Tabel golongan Seperti biasa ya Kita blok tabel golongannya Lalu kita kunci Dengan penekan tombol F4 Satu kali Sudah seperti ini Kemudian kita titik koma lagi Lalu lanjutkan dengan Col index 6 Ada pada kolong keberapa kan dia Coba kita lihat Satu Dua Tiga Empat Lih Lima Oke lima ya Tanda titik koma Vols ya Vols atau Nol boleh Nah kemudian Kita balas kurung dulu Ketentuannya apa disitu Kita baca lagi guys Ketentuannya disini Jika anak itu Kurang Sama dengan tiga Maka tunjangan anak itu Adalah Tunjangan anak Dikali jumlah anak Berarti kita kalikan lagi Dengan jumlah Anak Disini berarti kita bisa masukkan Bintang Lalu kita klik jumlah anaknya Yang mana nih Jumlah anak Ini jumlah anak ya Sel jumlah anak ini Kita klik lagi Jika anaknya Di atas tiga Maka tunjangan anaknya adalah Tunjangan anak dikali empat Titik koma Kemudian apa lagi Ini rumusnya kita kopas dulu Disini Sama dengan if Sampai terakhir ya Sampai di ujung Sampai disini Sampai false aja Sampai false kita kopas aja Kemudian kita sambung disini Kita kontrol V ya Rumusnya muncul kayak begini Tinggal kita ganti aja disini Di bagian sini aja kita ganti Kalau tadi yang pertama itu Lebih kecil sama dengan tiga Tinggal diganti aja Dari lebih kecil sama dengan tiga Menjadi lebih besar tiga kan Saya ganti Lebih kecil sama dengan tiganya Menjadi lebih besar tiga Maka pembacaan tabel vertikalnya Mengacu pada kolom kelima Benar ya Kolom kelima dikali Empat Dikali empat kan Karena ketentuannya disini Tunjangan anak itu dikali empat Tunjangan anaknya dikali empat kan Misalnya gak punya anak gimana Dimasukkan juga gak disini kriterianya Yang belum menikah kan ada nih Nih Jangan sampai kalian abaikan ya Statusnya kan ada dua Ini tadi yang kita masukkan Dua-duanya sudah menikah Sementara Karyawannya ini Ada juga tuh yang belum menikah Jomlo Masih ada Masa kalian lupain yang jomlo Masukkan juga disini yang jomlo Jika Statusnya Saya klik Tidak menikah Tidak Tidak Nikah Maka Nol ya Dia tidak mendapatkan tunjangan apapun Kita balas kurung berapa kali nih Sesuaikan aja dengan warnanya ya Kalau dia sudah hitam Maka dia sudah seimbang Ini kita tekan enter dulu Nah yang tunjangan jabatan ini Diambil dari tabel tunjangan jabatan Berdasarkan jabatan Nah berarti ini yang kita ambil Oke I look up Jabatan ya Nah karena kan disini Tabel tunjangan kan dia patokannya jabatan kan Berarti Untuk selacuannya ya jabatan Gitu ya Ini yang kita klik sekarang Jabatan Berikutnya apa lagi Sudah Titik koma Kemudian Table array Table bantu Tabel jabatan ya Berarti ini kan Oke Nah sudah dikunci Kemudian apa lagi Titik koma lagi ya Oke Lalu Row index 6 Itu dua ya Yang diminta adalah Tunjangan Berarti baris kedua Jabatan ini adalah baris pertama Tunjangan baris ke Dua Betul Dua Titik koma Nol Enter Sisanya tinggal kita duplikasi Tunjangan transport Diambil dari Tabel tunjangan transport Berdasarkan jabatan Tabelnya ini Tabel tunjangan transport Oke berarti H look up ya jawabannya H look up Aktifkan Kemudian Yang jadi look up value nya Yang mana sekarang Jabatan ya Oh berarti masih sama ya Jabatan Oke Saya klik jabatannya Blok tabel bantu Tabel tunjangan transport kan Oke Baik Saya blok ya F4 Kita kunci Seperti biasa Lalu titik koma Kemudian Row index 6 Ada baris keberapa Nah disini Kalau kita lihat barisnya Jabatan baris pertama Transport baris ke Dua Oke baik Klik dua Titik koma lagi Lalu Nol boleh False boleh ya Enter Lalu kita Duplikasi ke bawah Terakhir total gaji Sum Oke Aktifkan Lalu ini ya Tunjangan gaji pokok Tunjangan istri Tunjangan anak Tunjangan jabatan ya Ini semua kan yang di blok tadi kan Oke kita enter Kemudian kita duplikasi ke bawah Nah udah ya